isinya sekarang pang stunting ya sedih banget di Indonesia ini sekitar 24,4 persen itu balita di Indonesia itu mengalami stunting jadi bagaimana penting banget kita benar-benar bisa sampai ke ujung tombak dan bisa menjelaskan dengan bahasa atau minat mereka mereka tuh minatnya apa sih pingin nggak susah cari makan, pingin punya uang kita kan bisa edukasi dengan eh pingin anakmu nanti nggak susah gitu ya pastiin dia nggak stunting pastiin perkembangannya optimal biar pinter bisa cari duit ibu yang berpendidikan kerenda anaknya tidak puluh kaya lipat lebih tinggi berpotensi stunting ibu tinggi-tinggi ya supaya anaknya nggak stunting program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS kesehatan ini memang berperan dalam pencegahan stunting nah kalau kami kan upayanya memang adalah penjaminan akses layanan ya dok ya itu yang selalu saya sampai kan jangan tunggu sakit dulu baru punya BPJS gitu tapi yang penting banget bukan hanya pas udah lahir gizi anak tapi yang namanya hamil itu ya disiakin siapkan misalnya kemungkinan ya jangan sampai ada tapi kita disiapkan kalau ternyata anaknya pas akhir butuh perawatan udah kasih kan aman punya jaminannya gitu kan BPJS-nya gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati